Intro Halo guys, welcome back with 2KXGAMING ENERGYEN CHANNEL Alright guys, di video kali ini kita bakal nyobain Revelation Trail dari lantai 7 sampai lantai 12 Kalau bisa, itu juga guys ya Soalnya kemarin itu, sebelum record video ini Itu ada yang namanya Ritter5 atau Cehana Panggilannya itu temen gue lama juga di game Laplace Mobile dan ada Jewelry Mereka bilang, coba dong record lantai RT lantai 1 sampai lantai 12 Kata gue bilang gini kan, kalau kata gue lantai 10 aja bisa kelar udah syukur Alhamdulillah gitu Ini lagi RT 11 sampai 12 itu udah kayak mustahil gitu Soalnya belum pernah kelar juga dan Oke, di video kali ini kita akan coba ya guys ya Semoga aja mulus-mulus aja nih Dari RT 7 sampai RT 12 Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe to XGAMING INDONESIA Dan nyalakan notifikasi loncengnya guys Agar kalian tau video-video yang di upload di channel ini Oh guys, langsung aja nih ya RT ke 7 sampai sebisanya ya Oke, semoga lolos nih guys ya Ini by the way gak pake tanker Gila guys, RT 7 gila gak pake tanker Uh, dapetnya red shield tapi ya, lumayan ya Langsung rata guys Gila King The power of King 5 ya Langsung dia tuh Hiding dulu, abis selesai hiding Langsung masuk ke tengah dia Pake yang blink gitu kan Langsung skill area Tep Ilang semua Soalnya tuh criticalnya lagi mode 100% kan Kalo kayak gitu ya Wah, gila banget sih ninja Mantap Oke, ini kita lihat ya Sekarang RT 8 nih guys Ini, wah ini terlalu amazing ya Cepet banget loh ini masalahnya Oke, ini kita start dulu Oke Disini gue Tipikalnya Build skillnya menjadi Lebih ke support ya guys ya Karena disini gue mau Biar si aramannya itu survive di depan Jadi gue bawa heal nih ya Bukan merge Oke guys Kelar lagi Dan dapet 1 red soul ya Lumayan Soalnya disini Pertama ya Udah gak ada tank Jadi stunner kita tuh hilang Terus DPSnya itu Ya Bagus sih ya Ninja ya Dari dot ceilingnya Dan disini ada Jewelry juga Dia tuh ranger Jadi Nambahin buff damage lagi Jadi lebih wow lagi damagenya Cuman Sisi playernya Jadi tinggal Si ninja sama gue doang Biasanya kan bawa frost Biar lebih enak kan Karena dia tuh Lebih lama Sisi nya Dan ada slownya juga Ya Tapi Semoga aja berhasil nih guys Yang melewati RT-RT Di atasnya lagi nih Oke sekarang masuk ke RT-9 Ini kita ganti skill dulu Ayo ke set 1 Aduh Belum pencet guys Set 1 nya Soalnya kalau main PVA gitu Atau lawan boss Gue biasanya set 1 sih Oh iya Lupa makan buff damage juga Nih kita makan buff damage dulu deh Oke Oke Kita di PS Sun Skui gitu kan Digendong sama King gitu Soalnya pas Sekai kemarin kan Yang Apa ya Jaweleri Sama Reader 5 Itu Cehana ya Namanya ya Cehana Itu bilang katanya Record dong Katanya RT-1 Sampai 12 Wah Sulit kan gue bilang dong Gitu Jarang-jarang juga 10 aja bisa lewat Udah Alhamdulillah gitu Kalau gue kan Nah cuman katanya sekarang Coba deh Besok partian katanya Oke Jadi sekarang Diendong kita guys ya Sama Jaweleri Sama Reader 5 ya Ini Cehana Mari kita lihat Apakah kita bisa Melalui Wah dapet Red Soul 2 guys Segiran di record Dapet terus guys Sumpah Kalau gak di record ya Dapetnya Red Mark Terus Gue gak bohong Dapetnya Red Mark Terus Segiran di record Tadi dapet Red Shield Terus dapet Red Soul Udah 3 Totalnya gitu Ini bener-bener gitu Gamenya Nyebelin banget Tapi Kalau soal drop gold Gak dikasih-kasih kan Pusing Tapi Red Soul juga buat apa Belum keluar Kartu yang gue mau gitu kan Sekarang masih mentok di Oak Terus Uni Sama Satu lagi apa ya Tuh gue lupa Masih mentok disitu Oke guys Ini RTX 10 sekarang ya Ini gue harusnya Agak sedikit serius nih Soalnya Ini gak ada tanker juga Gue ngeri guys Oke ini kita heal dulu Biar survive itu si kucing Mari kita lihat Apakah bisa Soalnya biasanya gue RTX 10 Sekalinya pun gak ada Tanker Biasanya itu digendong guys Sama King 5 juga Sama Kohendra gitu Itu dia berserker kan Wah berserkernya udah kritis tuh Darahnya tuh Udah tinggal secuil Apa udah Udah gak ada apa Ilang Eh keliling-keliling gitu Oke sansku Oh Itu ya Bulldown tuh Kayaknya skill ninja Waduh Ketarik guys Waduh Waduh Wah untung gak ilang Oke santui Santui Nah kita pake heal dulu Uh thanks for subscribe XM-Beno Mantap Oke kita kasih CC lagi guys Santui Kasih fireball Biar Nge-decrease Apa namanya Block sama Crit resistance ya Itu wajib banget tuh guys Dipake terus skillnya ya Kalo udah selesai cooldown Waduh Ketarik dong Waduh Waduh Berubahan dulu Berubahan Oke aman Dua Dua mati Dua mati Ayo please Oke satu lagi Yang ini Baru udah habis itu Tinggal sisa itunya tuh Sisa apa namanya Sisa Tankernya Oke guys Tinggal tersisa tankernya doang Ini kayaknya bisa sih Soalnya kan ninja Ada redat sealing ini Harusnya bisa Walaupun Gak bawa romani Karton Nyaris mati guys Waduh Dia lagi pake Itu apa namanya Invisible Tadi stun kita Gak kena guys Kasih healing lagi Jangan lupa ya guys Dispam terus healingnya guys Biar si kucingnya tuh Invisible Karena kalo kucing invisible Pas ditarik Itu gak bakal Nge Lifesteal lagi ya guys Soalnya gak ada damage Yang masuk tuh Ke si kucing Oke Ini kita stun lagi Kita kasih lagi Invis Oke Sansku Oke Oke berhasil guys Ini Wah Ini first time juga sih Ini first time juga sih Dengan komposisi kayak gini ya RT10 Kelar Dapet red soul lagi Coba Coba bayangin guys Dapet red soul lagi loh Gak ngerti lagi aku tuh Red soul guys Empat totalnya Sumpah Biasanya gak dapet guys Red mark Bener deh Gak bohong Red mark biasanya Ini red soulnya Empat Aduh Gak ngerti lagi sih Abusing 11 kalian langsung mati aja Wah Kenapa tuh Kalo 11 langsung mati aja tuh Gue juga gak ngerti guys Kenapa 11 harus langsung mati aja ya Gak ngerti juga Cobainnya ya Kok Gak tau juga nih Tujuannya apa tuh 11 langsung mati aja Dan bener Ya Ya juga sih King semua gitu King semua ini di Kohen nih Duke Hendra nih Ada Kohen Wow Yaudah gitu Ini ditabrak sama King Kita mau ngapain lagi guys Makanya gue bilang kan Gue RT 10 bisa kelar aja tuh Udah syukur banget gitu Udah Alhamdulillah banget Ini RT 11 Gila Oke kita jadi penonton ya guys Gue gak ngerti sih Kenapa disuruh Langsung mati aja Gue gak ngerti Tujuannya apa Dari yang Si Reader 5 ini Atau C-HANA ini ya Jadi kita liat aja Jadi ngapain nih guys Oh Oke guys Gue tau kenapa Kayak begini Oh Dia nunggu sampe skillnya Ada dulu guys Jadi ini hilang Nah Nah si bot-botnya ini Dia tuh gak bakal Ngeheal dia guys Tuh Selagi targetnya Belum sampe gitu Maksudnya belum sampe Ke Char Ninjanya gitu Atau ke Si Reader 5 ini Tuh Kana Yes Siltnya Siltnya itu Atau ngilangnya Si Ninja itu lama banget guys Bener-bener lama banget Durasinya dan Yaudah digituin terus guys Bener-bener What Really Baru tau sih gue Kayak gini guys caranya Wah nyaris mati guys Wah nyaris mati sih Nyaris mati Nyaris mati Tersisa satu lagi Bener-bener tinggal satu lagi guys Damage sendirian itu 37M Wow kelar RT11 nya Kelar Gitu guys caranya Pake Ninja Wah ini triknya Mantep banget ini Waduh thank you banget nih Cehana nih ya Kelar RT11 Gitu doang Caranya Pake Ninja Wah gila-gila Gue baru tau ya Wah patent ya Mantap Mantap Oke kita liat guys Apakah yang RT12 nya Caranya begitu juga ya guys ya Oke Datang pasukannya Dan kita auto Death One skill Yang petir Apa ya Kartu Thor mungkin ya Langsung mati loh guys Gila-gila Awas kucingnya bawa dust Di Di dota Kira dota Wah tapi gila Si Bener Gue gak kepikiran Bisa kayak begini loh Caranya Kok dipikir-pikir sih Iya-iya-iya Invisnya itu lama Masalahin Ninja loh Ninja itu Invisnya lebih lama Daripada Asura loh guys ya Kalo kalian tau Ditambah buffnya Lebih imba gitu Kalo untuk critical Waduh Gila-gila Tinggal sisa satu Wah Ini Fix guys Rahasia Tips kalo kalian Spender Auto kelar RT12 nya Gila Gila Paten banget guys Paten banget RT12 nya Kelar dong Waduh First time Really Ini bener-bener First time guys Gue gak ngerti lagi Gue harus ngomong apa ya Speechless juga nih Gue bingung nih Mau ngomong apa ya Oke guys Dan ini adalah Charge Hanna Yaitu Ritter 5 nya Ya disini King 5 Ini mantep banget Nah kita akan review Cepet aja nih guys ya Nah kurang lebih Equipment yang digunakan Style atau tipenya Seperti ini Dan kartinya Seperti ini guys ya Nah ini dia Untuk armor Beltnya Lalu ada talisman Seperti ini Dan ini untuk Emblemnya Ya ini Kayak begini Emblemnya Dan legend dari atributnya Aduh Enak banget Legend dari atributnya ya Seger Nah ini Terus ada Sukubus Yatir Wow Mantep banget ini ya Terus ada Kakinya itu Seperti ini Celananya seperti ini Dan tangannya seperti ini Jadi kurang lebih Buildnya adalah Critical Rate Dan Critical Damage Ya guys ya Untuk equipmentnya Nah untuk skillnya Kurang lebih C-Hanna ini Menggunakan Seperti ini guys Void Phantom Lalu Blade Assault Dan Assassination Art Serta Shadow Shoal Oke guys Mungkin segitu aja Di video kali ini Mengenai RT 7 Sampai 12 nya ya Dan Wow itu keren banget Tokonya gameplaynya Ciamik abis Ya Keren Semoga bagi kalian Yang ninja Dan tertarik Buat nyoba Juga berhasil ya guys Di RT 11 dan 12 nya Kalau suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk Di like, comment, dan subscribe See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax